Ledjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat dan 247 helikopter, 6.152 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.527 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.145 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 6.079 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.463 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 260.830 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 550 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.396 tank, 8.554 kendaraan tempur lapis baja, 5.403 sistem artileri, 728 sistem peluncuran roket ganda, 498 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.378 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 7.854 unit, serta peralatan khusus 808 unit.